Terlanjur tinggalkan El Zasharif, Ibtu Rudiana ditolak Hotman Paris jadi kliennya, Saino Tu Rudiana. Langkah Ibtu Rudiana mendekati pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dalam kasus Fina Cirebon berbuah si Malakama. Pasalnya, untuk bisa mendekati Hotman Paris, Ibtu Rudiana harus meninggalkan pengacara sebelumnya, El Zasharif. Sementara Hotman Paris yang sudah didekati ogah menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana meski keduanya sudah tampil satu meja dalam konferensi pers di Keraton Cirebonan. Pertemuan Ibtu Rudiana dengan Hotman Paris itu ternyata tanpa sepengetahuan El Zasharif, selaku kuasa hukumnya. Hal ini terungkap saat El Zasharif bersama Rasman Nasution hadir di acara Rakyat Bersuara di Ainyus TV pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, malam. Praktisi hukum, Rasman Nasution mengaku miris dengan kelakuan Hotman Paris. Ia tak habis pikir Hotman, kuasa hukum Fina, tiba-tiba tampil bareng Ibtu Rudiana. Saya tidak habis pikir, begitu saya buka Youtube, Pak Rudiana konferensi pers bersama Pak Hotman Paris Hutapea, apa yang sedang terjadi sekarang. Setahu saya Pak Rudiana memberikan kuasa ke Bu El Zasharif dan kawan-kawan, ujar Rasman seperti dikutip dari rakyat bersuara di Ainyus. Rasman mengaku tidak menyalahkan Ibtu Rudiana karena ia menduga bahwa sang polisi tersebut resah dan gelisah dengan kejadian yang menimpanya. Namun, ia merasa janggal dengan sikap Hotman Paris yang main serobot klien tanpa adab. Rasman pun bertanya kepada El Zasharif apakah Hotman Paris sempat kulonuun atau minta izin kepadanya. Ada adab kalau kita berbeda pendapat atau mengambil klien. Apakah pernah Hotman Paris nanya Kak El Zasharif, apakah kakak izinkan dia, Ibtu Rudiana, datang ke situ? Apakah kakak keberatan tidak dengan Ibtu Rudiana datang ke situ? Sedih tidak. Kok Hotman konferensi pers bersama dia tanpa Hotman ngomong ke kakak? Tanya Rasman. El Zasharif menjawab bahwa seharusnya Hotman Paris sudah tahu bahwa dirinya adalah kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Namun, El Zasharif mengaku tak diberitahu langsung oleh Hotman. Sebetulnya kan dia, Hotman, sudah tahu kan kita sudah umumkan. Harusnya dia memberitahu, jawab Elsa. Di bagian lain, Hotman Paris mengaku bukan dia yang mendekati Ibtu Rudiana. Justru Ibtu Rudiana yang mencoba menghubungi dia melalui asistennya. Hal tersebut diungkapkan oleh Hotman Paris sendiri di media sosial Instagramnya. Diketahui saat ini Hotman Paris adalah kuasa hukum dari keluarga Vina. Mendampingi keluarga Vina, Hotman Paris mengaku tak menerima bayaran sama sekali. Ternyata disela-sela mendampingi keluarga Vina, Hotman Paris mengaku berulang kali dihubungi oleh Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana juga kerap mengajak Hotman Paris untuk bertemu. Tujuannya tak lain adalah, agar Hotman Paris bersedia menjadi pengacara Kapol Sekka Petakan tersebut. Rudiana sudah lama dan berulang-ulang meminta Hotman UTK jadi kuasa hukum ya, tapi Hotman tolak. Rudiana juga minta temu, tapi Hotman tolak, tulis Hotman Paris. Lalu Hotman Paris menceritakan peristiwa di balik pertemuan mereka. Hotman Paris mengaku kala itu niatnya, hanya ingin kompres dengan keluarga Vina. Namun Ibtu Rudiana menghubungi asistennya dan memohon agar bisa ikut tampil. Tahu aja Rudiana mana pengacara berbobot, tapi Hotman tetap say no to Rudiana, tulis Hotman Paris. Setelah mendapat dukungan dari pengacara kondang Hotman Paris, Ibtu Rudiana kini berani sumpah terkait kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana berani bersumpah kalau anaknya, Eki, benar-benar telah meninggal dunia.